Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terus sekarang kita gas animasinya ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Semua kisah ini disebabkan oleh lembah tandu sembilan mayat yang gelap Dikisahkan, Daulukala seorang raja yang ambisius diasingkan disini setelah ia mengalami kekalahan Dia berjalan dengan luka-luka dan sakit yang dideritanya Pada akhirnya, dia jatuh dan meninggal dengan kebencian Selama itu, mayatnya diselimuti oleh kim mayat di lembah tandus ini Setelah waktu yang lama, ki lembah sembilan mayat telah mengikis kulitnya Dan juga menyempurnakan sum-sum tulangnya Hingga akhirnya dia terbangun Tapi tiba-tiba saja, dia menemukan bahwa dia telah melampaui batas hidup dan mati Dia menjadi monster tulang putih yang abadi Dia terobsesi dengan penyatuan dunia Ia lalu menamakan dirinya dengan Sang Kaisar Tengkora Kaisar Tengkora lalu membangun kota kerajaan dengan tulang mati Membangkitkan orang dengan api arwah Lalu menciptakan kerajaan tulang putih yang kuat Sejak itu, Sang Kaisar telah menutupi lembah ini dengan kegelapan Shouyu pun kini terkejut karena baru kali ini ia melihat Ayah dari Putri Tengkora Wuching pun menilai kalau Kaisar Tengkora ini sungguh iblis yang kuat Patke yang melihatnya pun jadi ketakutan Ia pun lalu mengatakan Jika ia tahu kalau di bawah tanah ada monster besar yang sangat mengerikan seperti ini Dia pasti sudah melarikan diri sejak awal Kaisar pun lalu mulai menyapa putrinya Dia pun kehiranan kenapa putrinya tak takut melakukan semua ini Padahal jelas ia tahu pasti akan berakhir dengan jalan buntu Sang Putri pun menjawab Kalau ia lahir dari api arwah kecil dari kuburan Ia tak takut jika harus kembali kewujud aslinya lagi Kaisar pun menyayangkan semua itu Jika itu karena Biksu Tong Ia bisa membuat Biksu Tong bersamanya Putri hanya perlu mendengarkannya dengan patuh Akan tetapi Sang Putri pun menjawab Kalau cinta itu tak harus memiliki Dan setiap orang punya pilihannya masing-masing Putri Tenggora pun seketika langsung menyerang Kaisar Dengan tembakan tulang-tulang putihnya Tapi serangan itu tampaknya tak memberikan dampak apapun terhadap Kaisar Jelas Sang Kaisar pun kini mulai murka melihat anak-anak yang diciptakannya Dengan berani tak mematuhinya Perkataan itu langsung ditentang oleh Sang Putri Karena ia sadar Kaisar menciptakan para siluman tulang putih Hanya untuk alat yang bisa ia kontrol sesuka hati Sehingga Sang Putri pun berteka tidak akan pernah tunduk kepada belas kasihan Kaisar Sang Putri segera mencoba memberikan perlawanan kepada Kaisar Tapi jelas hal itu sangat mudah diatasi oleh Kaisar Kaisar Tenggora yang marah pun kini mulai menembakkan Hujan tulang-tulang putih kepada Putri dan rombongan Shouyu Dengan cepat Putri Tenggora pun segera menangis hujan tembakan itu Dengan tangan raksasa tulang putihnya Tapi apadah ya Tangan tulang putih dari Sang Putri pun tak kuat Membuat Putri Tenggora pun tertusuk oleh tembakan dari Kaisar Shouyu pun jadi khawatir dengan keadaan Putri Tenggora Melihat hal itu, Hujan pun kini menyadari Kalau mereka tak akan bisa lari Jika tak mengalahkan Kaisar Tenggora dulu Hujan pun segera maju bersama dengan Bailang dan juga Yi Hu Sementara Pat Kek pun hanya sok mengertak sambal saja Ia pun berdalih kalau ia akan menggunakan strategi menyerang secara bergiliran Ia pun beralasan mengamankan Shouyu Dan mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal Dan kini terlihat Hujan pun sudah melompat untuk menebas Kaisar Tapi dengan mudahnya Kaisar pun menangkap Wujing Wujing pun dengan cepat merubah tubuhnya menjadi pasir yang berputar-putar Membuat pandangan Kaisar pun menjadi tertutup Hal itu segera dimanfaatkan Bailang untuk menyerang secara tiba-tiba Dengan menggunakan jiwa naga apinya Dan benar saja, serangan jiwa naga api Bailang dengan telak mengenai tubuh Kaisar Dan bahkan Bailang pun mampu menembus tubuh Kaisar Tapi tampaknya hal itu tak mempengaruhi Kaisar Dan ia akan balik menyerang Bailang Melihat hal itu, dengan cepat Yuhu pun datang dan langsung mencakar Kaisar Tapi anehnya, Yuhu pun merasakan kalau tubuh Kaisar Tengkora pun seperti kosong Dan di saat Yuhu masih keheranan Kaisar Tengkora pun dengan cepat segera menangkap Yuhu Menurutnya, Yuhu adalah siluman muda dengan kekuatan yang kuat Kaisar pun segera mengalirkan kekuatannya yang membuat Yuhu jadi pingsan Dan tak disangka, Kaisar Tengkora pun lanjut memakan Yuhu guys Hal itu membuat Yuhu dan Bailang pun jadi miris Dan kini Wuching pun merubah tubuhnya menjadi kesatria pasir raksasa Yang besarnya setara dengan Kaisar Tengkora Wuching pun mulai melancarkan tebasan kepada Sang Kaisar Tapi dengan mudahnya, Sang Kaisar pun memukul Wuching Hingga hancur dan tinggal topengnya saja Dan kini sekarang giliran Bailang Ia pun dengan cepat mengerahkan kekuatan cakar serigalanya Yang mengenai wajah Kaisar Kaisar pun merasa kalau Bailang adalah siluman paling menarik diantara yang lain Karena mempunyai dua kekuatan sekaligus yaitu naga dan serigala Tapi dengan mudahnya, Kaisar pun langsung mengebrek Bailang dengan kedua telapak tangannya Membuat tulang-tulang Bailang pun menjadi patah semua Jelas saja hal itu membuat Shouyu jadi panik Patkai pun tak menyangka kalau Sang Kaisar Tengkora benar-benar sangat kuat Dan kini Kaisar Tengkora pun mulai mendekati Shouyu dan Patkai Tapi tiba-tiba saja Putri Tengkora pun masih mampu untuk bangkit Dan segera menyuruh Patkai untuk segera pergi dari sini Karena ayahnya mempunyai iki sembilan mayat yang tak ada habisnya Sehingga sangat sulit jika melawannya Tapi jika Patkai mampu membawa Shouyu keluar dari sini Maka Kaisar tak akan mengejarnya lagi Putri Tengkora pun mencabut tulang yang menacap di perutnya Dan ia pun bertekad akan menahan sekuat mungkin Kaisar Tengkora yang akan merebut Shouyu Putri Tengkora pun dengan tertatih-tatih Berusaha mengumpulkan seluruh kimayat sembilan yang ia mampu kumpulkan Ia pun dengan sekuat tenaga merilis tangan tulang putih sekuat mungkin Dengan tangan tulang putih yang besar itu Putri pun kini mencekik Kaisar Akan tetapi tampaknya Putri tak bisa bertahan lama Patkai pun segera mengajak Shouyu dan Bailang untuk segera pergi dari situ Dan tak lupa ia pun juga membawa Wucing yang hanya tinggal topengnya saja Tapi tiba-tiba saja dari arah berlawanan muncul tiga jenderal prajurit Tengkora Yang saat ini telah menangkap Wukong dan Biksutong Jelas hal itu membuat Shouyu dan kawan-kawan pun sangat kaget Sementara itu Putri Tengkora pun masih berusaha sekuat tenaga menahan Sang Kaisar Tapi ketika Sang Kaisar memberitahu Putri Tengkora Kalau saat ini Biksutong telah tertangkap Ia pun menjadi sangat shock Dan bersamaan dengan itu Dengan mudahnya Sang Kaisar pun menghancurkan tangan tulang putih milik Putri Tengkora Dan balik menyerang Putri Tengkora Putri Tengkora pun kini sudah tak berdaya lagi Sang Kaisar pun segera menyuruh Kesatria Tengkora untuk mengawasi putrinya itu Sedangkan dia akan merebut api abadi dulu baru membereskan putrinya Putri pun disitu menyuruh Kesatria Tengkora agar membunuhnya saja Tapi Kesatria Tengkora pun hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya Sementara itu, kini Sang Kaisar Tengkora pun mulai mengerahkan kimayat sembilannya lagi Untuk membangkitkan kembali semua para zombie Zombie-zombie itu pun segera berjalan untuk mengepung Pak Kai Ngadapi hal itu, menurut Pak Kai hanya ada satu jalan saja Yaitu dengan menggunakan aturan perjalanan ke barat pasal 10 Yaitu menyerah Sang Kaisar pun kini merasa senang Ia pun lalu mulai sesumbar bahwa dengan api abadi yang akan didapatnya Akan membantunya lepas dari belenggu Sehingga ia bisa menerobos lembah gunung untuk menguasai dunia Ia pun juga menjanjikan orang-orang yang patuh padanya Semuanya akan mendapatkan hadiah Ada pun yang mengkhianatinya harus menanggung konsekuensi yang buruk Dan kini Kaisar Tengkora pun menggenggam Biksu Tong Ia pun akan berniat memakannya di depan Putri Tengkora Melihat hal itu, Putri Tengkora pun segera memohon kepada Kaisar Agar tak melakukannya Dan ia berjanji akan menurut kepada ayahnya lagi Akan tetapi Kaisar Tengkora pun sudah tak percaya lagi apa yang dikatakan Putri Tengkora itu Putri Tengkora pun terus memohon dan menangis Karena menurutnya ia yang salah Dan ia tak ingin Biksu Tong dan yang lain menjadi korban atas hal ini Kaisar Tengkora pun kini mulai mengangkat Biksu Tong di depan mulutnya untuk memakannya Tapi tiba-tiba saja Jelas saja hal itu membuat Kaisar sangat kaget Biksu Tong yang kini telah melompat pun mulai ancang-ancang Dengan mengingkatkan tas binya di tangannya untuk melancarkan pukulan 7 kegelapan Dan Pukulan itu benar-benar membuat Kaisar Tengkora pun tersungkur ke tanah Hal itu membuat Pat Kai pun sangat senang dan ia mengaku sudah menduganya Sang Kaisar pun kini menjadi keheranan bagaimana bisa ini terjadi Biksu Tong pun lalu menjelaskan kalau ternyata Dia dan para prajurit Tengkora adalah satu tim Dimana sebelumnya ternyata semua ini telah diatur oleh Ksatria Tengkora Yang dengan sengaja mengajak kerjasama Biksu Tong dan Wukong untuk membereskan Kaisar Biksu Tong pun kagum dengan rencana Ksatria Tengkora yang sangat hati-hati Bahkan Sang Putri pun tak mengetahuinya Tapi Ksatria Tengkora pun memang sudah bertekad melakukan apapun Demi kebebasan Sang Putri Tengkora Jelas saja hal itu membuat Sang Kaisar Tengkora benar-benar murka Ia pun segera berniat akan memberikan serangan Tapi tiba-tiba saja jenderal prajurit Tengkora pun melemparkan Sun Wukong dan berkata Kalau itu adalah hadiah yang diberikan oleh seluruh penduduk siluman Kerajaan Tulang Putih Sun Wukong pun meluncur dengan deras dan berubah menjadi wujud kera raksasa Dan dengan wujud kera besar itu Wukong pun langsung melancarkan tinjunya Dan Tinju keras Wukong itu kini benar-benar membuat Kaisar Tengkora menghantam dengan keras Jelas saja hal itu membuat Shoyu dan yang lain pun sangat senang Dan tak berhenti disitu Piksu Tengkora pun kini juga langsung melompat Untuk membalaskan apa yang dilakukan Sang Kaisar kepada Tuan Putri Dan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton